Intro Aparat Polres Rembang Jawa Tengah mengungkap kasus pemalsuan obat yang terjadi di rumah kontrakan di Jalan Raya Kelurahan Magersari, Rembang. Kasus ini bermula dari kecurigaan pihak distributor obat gula darah yang menemukan peredaran produk palsu dengan harga jauh lebih murah. Setelah menerima laporan pihak kepolisian Polres Rembang menggelar penyelidikan dan akhirnya menggerbek lokasi pemalsuan obat. Dari dalam rumah, polisi menemukan barang bukti diantaranya 15 merek produk yang dipalsukan. 6 orang terlibat dalam kasus ini. 1 orang berasal dari kecamatan tahunan kebupaten Jepara, sedangkan 5 orang lainnya berasal dari kebupaten Demak. Tersangka berperan meracik secara langsung dan memasarkan produk. Pelaku membeli bahan-bahan untuk diracik kembali menyerupai produk asli. Mereka mengaku mempelajari hal tersebut melalui media sosial Youtube. Kemudian produk yang sudah dipalsukan selanjutnya dipasarkan secara online. Berdasarkan pemeriksaan tersangka, setiap hari rata-rata ada 10 orang pembeli. Terjauh dari Kalimantan, aparat Polres Rembang memperkirakan omset kawanan tersangka pelaku mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Kasus ini sangat merugikan masyarakat karena mendapatkan barang palsu. Obat, mulai obat penumbu rambut, kemudian ada obat stamina, kemudian obat kuat pria, kemudian obat juga pemutih. Di mana para tersangka ini mengisi sendiri atau meracik sendiri obat-obat ini, kemudian dikemas, dan kemasannya pun dia pesan. Polisi tahannya mengamankan barang bukti berbagai jenis obat palsu, tetapi juga mengamankan barang bukti, satu unit mobil, dan tiga motor milik tersangka. Termasuk uang tunai sebesar 127 juta rupiah hasil penjualan produk-produk palsu. Tersangka kini mendekam di tahanan Mapolres Rembang dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, AINUS melaporkan. Sungguh keterlaluan, mencari keuntungan dengan mengoplos obat palsu. Bukan hanya lo merugikan konsumen, tapi lo juga membahayakan nyawa pasien yang membutuhkan obat. Buat lo para pengoplos obat, bukalah hati nurani lo. Jangan hanya ingin mencari keuntungan lo sampai tega mempermainkan nyawa orang. Dan buat masyarakat, gue ingatkan hati-hati lo membeli obat. Belilah obat di tempat resmi. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama, dari Adilham. Lapor Pak Polisi. Di sekitar Pulau Mas, Jakarta Timur, sering terjadi pembegalan sudah sangat meresahkan. Mohon patrolinya, Pak. Laporan selanjutnya, dari Edmar V. Lapor Pak. Mohon tertipkan kelompok pesepeda yang sering melintas di Jalan Gatot Suboto, Jakarta. Sudah diberi jalan khusus tapi sering berjalan ke tengah jalan. Sangat membahayakan pengendara motor dan mobil. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Dan pemirsa tadi, informasi dari Bang Ano tadi barusan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Iya, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami. Yaitu di Instagram resmi kami, at laporpolisi underscore inews TV dan juga at official inews TV. Nah pemirsa, Anda juga akhir kata pemirsa. Saya Pram Senjaya dan... Saya Anita Mai, pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda Lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!